Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Fira Zikra Uhya, NPM 186410574 Mahasiswi semester 6, kelas B Universitas Islam Riau Di sini saya akan membuat produk usaha yang sudah saya rancang pada proposal usaha saya Produknya itu adalah roti canai frozen atau rocazen biji durian Untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan Berikut saya akan menampilkan bahan, alat, dan langkah-langkahnya Di sini saya akan menjelaskan cara membuat tepung biji durian dan cara membuat roti canai biji durian Rasa dari roti canai biji durian ini tidak kalah dengan rasa roti canai menggunakan tepung terigu Rasanya itu gurih, enak, dan mengenyangkan Dan lebih enak lagi jika dimakan dengan menggunakan kuah kari atau coklat, keju, susu, dan lainnya Manfaat produk bagi kesehatan itu adalah Untuk mampu mencegah hipertensi, sumber energi, menjaga kesehatan gigi, menjaga sistem kekebalan tubuh, menurunkan risiko penyakit jantung, menjaga sistem pencernaan, memperkuat otot, mengandung minyak esensial, dan mencegah radikal bebas Berikut saya akan menampilkan cara membuat alat dan bahan untuk membuat tepung biji durian dan juga roti canai biji durian Alat yang digunakan untuk membuat tepung biji durian itu adalah Ini adalah baskom, kemudian karter, sendok, talenan, loyang, dan blender Kemudian alat yang digunakan untuk membuat tepung biji durian itu adalah biji durian dan juga kapur Tahap yang pertama untuk membuat tepung biji durian yang pertama adalah penyortiran dan pembersihan biji durian Biji durian yang terapung seperti ini tidak layak digunakan, jadi yang ini tidak bisa dipakai Kemudian yang ini kita bersihkan Setelah dibersihkan, itu akan lanjut ke langkah pengupasan Di sini saya sudah mencuci biji duriannya Kemudian kita bilas Ke air yang kedua Setelah itu kita kupas Kupas sampai nampak biji yang bagian putihnya Kupas sampai nampak biji yang bagian putihnya Lanjutkan semuanya sampai terkupas sehingga bentuknya menjadi warna putih seperti ini semua Setelah dikupas hasilnya akan menjadi seperti ini dan direndam juga dengan air Kemudian kita pindahkan ke wadah satunya Setelah itu kita beri Kapur secukupnya Setelah itu kita aduk dan biarkan rendam selama 3 jam Setelah direndam dengan air kapur Dibersihkan dengan air bersih Setelah itu kita iris Terima kasih telah menonton! selamat menikmati setelah dipotong-potong, diletakkan dalam loyang dan dijemur di tarik matahari ini adalah hasil setelah dijemur, setelah itu kita haluskan menggunakan blender selamat menikmati setelah di blender maka hasilnya akan menjadi seperti ini ini adalah tepung biji duriannya alat yang digunakan adalah mixer, timbangan mesin penggiling pisau spatula, dan juga box untuk menyimpan untuk membuat canai ukuran 500 gram yang diperlukan tepung terigu sebanyak 275 gram kemudian tepung biji durian 125 gram kuning telur 2 butir mentega 100 gram minyak secukupnya garam garam dan air cara membuat roti canai ini adalah pertama masukkan tepung terigu masukkan tepung tepung biji duriannya masukkan telurnya minyak secukupnya garam garam dan menteganya setelah itu masukkan air kemudian mixer bahan-bahan yang tadi terima kasih telah menonton! selamat menikmati setelah adonan setengah kalis keluarkan dari mixer setelah itu masukkan ke mesin pendiling selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati agak tidak lengket kita bisa memuales tangan dengan sedikit tepung lakukan hal yang sama kita timbang lagi jadi 40 gram selamat menikmati setelah adonan dibagi-bagi bulatkan adonan satu persatu selamat menikmati setelah adonan dibulat-bulatkan masukkan adonan ke dalam minyak dan rendam setelah itu masukkan ke dalam wadah selamat menikmati selamat menikmati setelah itu kita ambil adonan yang sudah kita bulatkan tadi kemudian mulai kita bentuk pertama kita olesi dengan minyak setelah itu kita tarik ke kanan dan ke kiri kemudian lumuri semua permukaan dengan minyak kemudian kita gulung berlawanan arah yang sebelah kanan ke bawah dan yang sebelah kiri ke atas hingga membentuk seperti ini kemudian kita kasih minyak lagi kemudian kita timpah dan hasilnya akan jadi seperti ini setelah itu kita tunggu selama 30 menit setelah 30 menit kita ambil adonan tersebut kemudian kita pipihkan menjadi seperti ini kemudian kita bakar bakar hingga matang jika ingin disimpan di kulkas maka bakarnya bisa dengan setengah matang saja gunakan api sedang selamat menikmati baiklah sekian dari video saya saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan terima kasih sudah menonton video ini Wassalamualaikum Wr Wb terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih.